Untuk menerbui calon mereka tanya dan menyampaikan aspirasi dalam hal ini Menjelang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, Polres Kota Banjar, Polda Jabar menggelar simulasi pengamanan kota di Spot Center Kejahmatan Langusari Kota Banjar, Jawa Barat pada selasa 6 Agustus 2024 Simulasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesiapan petugas pengamanan dalam menghadapi Bilkada Kota Banjar tahun 2024 Dalam simulasi itu, ratusan personel gabungan yang terdiri dari TNI, PONRI, Satpol PP Bishub, BPBD, PMI, dan Ormas Bahkan tatuan Primo Patalion Deplopor Pola Jabar ikut dilepatkan Seperti layaknya pelaksanaan pemilihan simulasi sispam kota itu diwarnai aksi ujuk rasa dari salah satu pendukung pasangan calon tertentu Petugas keamanan pun menangani eskalasi hijau sampai merah Bahkan petugas kepolisian sempat melontarkan tembakan gas air mata dan tembakan peringkatan kepada masa pemunjuk rasa yang semakin rusuk Kapolres Kota Banjar AKBP Dhani Yulianto mengatakan simulasi tersebut sebagai gambaran yang mungkin saja bisa terjadi potensi kerawanan pada saat Bilkada nanti Simulasi sispam kota ini maksud dan tujuannya adalah pertama ini menunjukkan kesiapan Polres Banjar dan jajaran dalam menghadapi Bilkada di kota Banjar tahun 2024 Kemudian yang kedua ini untuk juga menggambarkan situasi ataupun potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi dalam setiap tahapan Bilkada Selain itu kegiatan sispam kota juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen Mereka diharapkan memahami dalam melaksanakan pengamanan Bilkada kota Banjar ini dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak Saat ini pihak disedak melakukan pemotaan dimana saja titik rawan terjadi gangguan Untuk sementara ini sedang kita petakan titik-titik rawan seperti tadi yang dilihat pada saat simulasi Kemungkinan akan terjadi pada saat distribusi Kemudian pada saat pemilihan dan pemungutan maupun penetapan calon Dia menjelaskan untuk pengamanan di setiap tempat Pemungutan suara akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan Termasuk bagaimana cara bertindak jika terjadi hal yang tidak diinginkan Sementara itu dengan adanya sispam kota tersebut pihaknya mengaku sudah sangat siap 100% untuk menghadapi dan melakukan pengamanan Bilkada Dengan simulasi ini seberapa siap sih untuk pengamanan Bilkada? Insya Allah kami siap 100% untuk menghadapi Bilkada Dan kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak Sehingga kami tikmas tetap kondusif ke depannya Sandi Harapan Rakyat Banjar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!